Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semua Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama Budaya Intro Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama Budaya Masih di hari ini, masih di tanggal 5 November tahun 2020 di hari Kamis Yang kedua ini kita akan mengetahui tentang menghitung jarak tempuh ya anak-anak Kalau tadi yang pertama menghitung kecepatan rata-rata Di sini kita akan menghitung jarak tempuh Oke, ingat segitiga tadi ya Rumus dari menghitung jarak tempuh adalah S sama dengan V dikali T Oke, rumusnya adalah S sama dengan V dikali T S nya adalah jarak V nya adalah kecepatan Dan T nya adalah waktu tempuh Budaya beri contoh soal di sini ya Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam Oke, berarti diketahui waktunya adalah 2 jam Selanjutnya Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam Oke, berarti diketahui V nya ini ya V nya ini adalah sama dengan 60 km per jam Yang ditanyakannya adalah Berapa km jarak antara kota A dengan kota B Berarti yang ditanyakan ini adalah S Oke, sekarang kita coba jawab ya Kita coba jawab Kita masukkan terlebih dahulu rumusnya S sama dengan V dikali T Sekarang kita masukkan V nya berapa tadi 60 km per jam Dikali dengan T Itu waktunya adalah 2 jam 2 jam Berapa ya 60 dikali 2 Kita hitung bersama-sama Kita hitungnya di sini saja ya 60 dikali 2 2 dikali 0 0 2 dikali 6 Coba dihitung baik-baik Ya, betul 12 120 Jadi hasil akhir yang didapatkan adalah 120 km Kenapa bu km? Karena merupakan jarak Jarak itu biasanya satuannya adalah km Baik anak-anakku, Budi akan review dari awal ya Menghitung jarak tempuh rumusnya adalah S sama dengan V dikali T Tadi, soalnya tadi diketahui T nya adalah 2 jam V nya atau kecepatannya adalah 60 km per jam Kita masukkan terlebih dahulu rumusnya S sama dengan V dikali T Oke Nah V nya adalah 60 dimasukkan ke sini T nya adalah 2 dimasukkan ke sini Berarti 60 dikali 2 Tadi kita sudah hitung bersama-sama ya Jadi, 60 dikali 2 adalah 120 km Maka jawabannya adalah 120 km jarak yang ditempuh dari kota A ke kota B Seperti itu Ibu rasa untuk menghitung jarak tempuh Cukup Contohnya hanya satu saja Tidak usah ada 2 contoh Jika ada yang ditanyakan Bisa langsung menghubungi ibu Dea Tetap semangat anak-anakku untuk belajar matematika Dan jangan merasa sulit Insya Allah pasti bisa mengerjakannya Semangat selalu jaga kesehatan Dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh